Halo ini dari Stanley Steel ya bunyinya bro tuh jadi bunyinya Assalamualaikum Wr Wb kali ini yang saya mau bahas adalah shockbacker belakang motor Yamaha yang bergigi motor apakah itu? saksikan terus ya musik 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 jadi di kendaraan motor roda dua yang bergigi untuk merek Yamaha yang belakang itu mempunyai shockbacker jadi shockbacker motor yang bergigi untuk Yamaha atau motor BP itu mempunyai shockbacker belakang itu yang ganda jadi double shockbacker ya apa moternya dan apa saja yang memakai shockbacker ini oke saya ada dua shockbacker jadi shockbacker ini itu memang khusus untuk motor motor yang bergigi atau motor BP nya Yamaha ya yang dikhususkan untuk motor Jupiter Z Jupiter Z yang sekitar 2009 terus Vega ZR itu bisa dipakai bro ini dengan kode dengan kode 2 P2 F2 2 10 strip 01 disini dia ya disini nah kalau yang miliknya ori Yamaha itu dia itu pisahan bro jadi bukan jadi satu jadi ada yang merek-merek yang biasa itu untuk roda 2 yang belakang yang BP Yamaha belakang itu biasanya satu set itu ada dua isinya tapi kalau yang original itu cuma per biji jadi kalian bisa membeli satu biji yang original karena dia bijian bro ya kita lihat kita buka ya jadi shockbacker yang asli dari Yamaha itu seperti ini bro ya seperti ini nah seperti ini bro penampakannya bro ya nah ciri-cirinya yang asli itu yang pertama dia adalah ini mempunyai garis tengah ini yang simetris bro yang tengah ini dia simetris ya jadi kalau diputer-puter gini tetap di tengah dia nah dia puter seperti ini dia akan lurus di garis tengahnya itu dia lurus nah tidak tidak menyamping kesini tidak menyamping kesini jadi dia lurus kalau diputer gini dia lurus dan gaya pegahnya lumayan bro nah itu yang ciri yang pertama terus yang kedua itu biasanya disini itu ada kode khususnya disini terus habis itu nah yang perlu kalian ketahui produk yang asli dari Yamaha itu disini itu ada tulisannya bro di daerah sini ya di dalam di tabungnya sini itu ada tulisannya yang paling atas itu Yamaha terus ada tulisan KYB jadi KYB itu adalah pabrikan dari shockbacker yang bekerja sama dengan Yamaha jadi KYB jadi Yamaha mempercayakan memproduksi shockbacker di pabrikan Kayaba KYB ya terus habis itu biasanya dia ada tulisannya made in Indonesia disininya ya harus kalian perhatikan jadi paling atas sendiri itu sesuai dengan kode yang ada di luar 2P2 2P2 terus F22 10 01 itu yang paling atas tulisannya paling atas di dalam sini jadi di pas tabungnya sini yang di dalam ya 2P2 itu kode kode part number nya terus habis itu tulisan Yamaha habis itu tulisan KYB habis itu made in Indonesia ya itu produk yang asli kalau yang palsu nggak ada nah ini seperti ini bagus bro dari ini dari stainless steel bukan dari besi yang di chrome kalau ini dari stainless steel ya bunyinya bro tuh jadi bunyinya itu seperti itu kalau yang palsu bro kalau yang palsu ininya itu itu dari besi yang di chrome kalau ini dari stainless steel kalau dari stainless steel itu tidak akan karatan kalau kena air ya bro ya nah tuh bedanya dia sejajar bro dia sejajar seperti ini nah ya dan dia kalau diputer-puter tetap lurus di tengah karena dia seimbang tuh kan nah ini dipakai di motor apa aja pertama di Yamaha Jupiter Z yang tahun 2009 itu bisa yang mata kucing terus dipakai di Jupiter Z1 itu juga bisa pakai ini dipakai di Vega ZR juga pakai ini juga ya ada yang kalau Jupiter yang terbaru itu ada yang nggak pakai seperti ini ada tapi rata-rata yang Jupiter Z yang Z1 ataupun Jupiter Z 2009 itu dia pakai ini ya jadi itu tadi ciri-cirinya yang asli ya bro harus kalian pahami di situ di dalamnya sini memang nggak kelihatan dari Anu sekilang tidak kelihatan cuma kita teliti dia kelihatan di dalamnya sini ya nah yang satunya juga sama Bu yang satunya juga punya nya 2 P2 dia sama persis loh tuh ya dia sama persis seperti ini tuh kan nah jadi buat kalian kalau mau membeli barang-barang yang original itu bisa kalian dapatkan di dealer Yamaha dealer resmi ataupun bengkel-bengkel resmi Yamaha ya karena apa karena banyak sekali produk-produk Yamaha yang dipalsukan bro ya ini terutama kayak gini-gini itu tadi ciri-cirinya ya ciri memilih shockbacker belakang untuk motor roda 2 bebek Yamaha belakang khususnya Jupiter Z Jupiter Z1 atau Vega ZN oke bro jika kalian ada pertanyaan tanyakan di kolom komentar ya bro ya jadi tentang shockbacker belakang ini apa aja yang kalian tanyakan bisa kalian tulis di kolom komentar oke bro jangan lupa subscribe like dan komen ya bro ya dan jangan lupa untuk tetap menekan tombol notifikasinya supaya kalian bisa menyaksikan video-video saya yang terbaru berikutnya oke bro tetap semangat jangan loyo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam berkahce terima kasih 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 terima kasih